Pembahasan yang ke delapan Izin untuk berjihad Ketika beliau telah menetap di kota Madinah dan mendapatkan perlindungan dari kaum Ansar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali karena mereka berkata Tuhan kami hanyalah Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kaum uminin untuk berperang melawan kaum musyrikin di antara peperangan yang pertama kali beliau salallahu alaihi wasalam ikuti adalah perang abuwa perang buat usyairah dan beberapa satuan pasukan perang yang beliau utus tanpa beliau ikuti pembahasan yang kesembilan perang badar pada bulan ramadhan tahun kedua hijriyah rasulullah salallahu alaihi wasalam keluar bersama tiga ratus belasan orang dari kalangan kaum uminin bertujuan menghalau kafilah dagang kaum Quraish yang pulang dari negeri Syam maka abu sufian mengalihkan kafilahnya dari jalur utama menuju kota makkah setelah menyadari keberadaan kaum muslimin di jalur tersebut dan dia mengirim utusan untuk meminta pertolongan kepada kaum Quraish yang berada di makkah kemudian setan berhasil mempengaruhi kaum Quraish sehingga mereka pun keluar untuk memerangi kaum uminin akhirnya kedua pasukan bertemu di badar dan terjadilah perang badar al-kubra yang dinamakan dengan yaumul furqan yang artinya hari kemenangan menaklukkan kebatilan ketika kedua pasukan saling berhadapan Rasulullah S.A.W. berdoa dan memohon pertolongan kepada robnya kemudian Allah S.W.T. menolong kaum uminin dengan mengirimkan malaikat untuk berperang bersama mereka sehingga Allah S.W.T. memenangkan mereka atas kaum Qufar dan meninggikan kalimatnya yang terbunuh dalam perang badar 70 orang dari kaum musyrikin dan 14 orang yang syahid dari kaum uminin pembahasan yang kesepuluh perang Qainuqa pada tahun ketiga Hijriyah Bani Qainuqa mencabut perjanjian damainya maka Rasulullah S.A.W. mengapung mereka selama 14 malam hingga mereka tunduk dengan hukum Nabi S.A.W. kemudian Nabi pun membebaskan mereka dan jumlah mereka 700 orang pembahasan yang ke-11 perang Uhud pada bulan Syawal terjadilah perang Uhud ketika kaum Quraish keluar untuk membalas dendam atas banyaknya korban mereka yang gugur di perang badar mereka berangkat menuju kota Madinah dengan membawa 3000 pasukan ada pun Nabi S.A.W. membawa 700 sahabatnya menanti kedatangan mereka di sekitar gunung Uhud dan orang-orang munafik pada waktu itu memisahkan diri mereka dari pasukan kaum muslimin di awal peperangan kemenangan diraih oleh kaum muslimin namun Allah S.A.W. menguji mereka dan menjadikan kemenangan itu berbalik di kubuh kaum musyrikin bahkan mereka sampai melukai Rasulullah S.A.W. dan mematahkan gigi seri beliau pada waktu itu para malikat pun ikut berperang bersama beliau 70 orang sahabat syahid pada peperangan ini diantaranya Hamzah bin Abdul Muttalib Mus'ab bin Umair Anas bin Nazar Handalah Al Ghasil artinya yang dimandikan oleh malikat dan yang lainnya Talha bin Ubaidillah Radiyallahu Anhu pada saat itu berjuang mati-matian hingga beliau mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah S.A.W. beliau berkata Talha pasti masuk surga dan akhirnya Rasulullah S.A.W. bersama kaum muslimin berlindung di sisi gunung dan Allah pun melindungi mereka dari serangan kaum musyrikin Peristiwa Uhud merupakan sebuah cobaan dan ujian di mana Allah S.A.W. menguji orang-orang yang beriman dan menampakkan orang-orang munafik serta memberi kepuliaan kepada orang-orang yang dikehendakinya dengan mati syahid Setelah peperangan berakhir Nabi S.A.W. mendengar berita bahwa kaum Quraish kembali untuk menyerang kaum muslimin Maka beliau pun keluar bersama para sahabatnya untuk menghalau mereka meskipun masih dalam keadaan terluka Ketika kaum muslimin tiba di daerah Hamra Al-Hasad Am Ketika kaum muslimin tiba di daerah Hamra Al-Asad Kaum Quraish menyadari hal tersebut dan mereka pun mundur dan kembali ke kota Makkah